Paisen Chai Narasi People, sebelum kamu mulai aktivitas, yuk kita nongkrong dulu. Gak sampai 10 menit, kita akan sarapan informasi bareng di Narasi Pagi bersama aku, Anisha Azmi. Ada kabar dari Olympia Tokyo 2020, lalu kabar menjelang berakhirnya PPKM level 4, dan Jaksa Pinangki yang hingga kini belum dieksekusi. Haduh, udah dapet diskon, belum masuk sel juga ya kan? Biar lengkap, yuk langsung kita simak satu persatu. Dari arena Olympia Tokyo 2020, ada kontroversi nih, dari atlet menembak asal Korea Selatan, Jin Jong-ov. Dalam sebuah wawancara, Jin bilang kalau atlet Iran peraih medali emas Olympiade adalah seorang teroris. Atlet yang Jin maksud adalah jawat Faruqi. Faruqi meraih medali emas pertama untuk Iran dalam debutnya di cabang menembak nomor 10 meter air pistol putra. Nah, Jin mempermasalahkan status Faruqi sebagai anggota korps pengawal revolusi Iran atau IRGC. IRGC dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Kata Jin, seorang teroris jadi juara di Olimpiade itu sesuatu yang gak masuk akal. Pernyataan ini sontak mendapat reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari netizen Indonesia. Tagarsut kruya rasis sampai jadi trending topic di Twitter pada minggu 1 Agustus 2021 kemarin. Kedutaan besar Iran untuk Korsel ikut beraksi. Mereka minta, kudingan dan pelabelan teroris untuk Faruqi dihentikan. Selain itu, dalam pernyataannya, kedutaan Iran menekankan bahwa IRGC adalah salah satu korps angkatan bersenjata resmi negara Iran. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Korsel, SBS, Faruqi memang mengabdi sebagai tenaga medis di IRGC pada 2013. Saat ini, atlet 41 tahun itu bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Iran. Nah, karena pernyataan kontroversial ini, Jin Jong-o meminta maaf lewat akun media sosialnya. Ia mengakui kalau pernyataannya tidak pantas dan meminta maaf ke Faruqi. Syukur deh kalau Jin sudah minta maaf. Semoga kasus-kasus yang menodai sportifitas macam ini gak akan terulang lagi ya. Oh iya, selamat untuk jawab Faruqi yang telah memenangkan medali emas pertama untuk Iran di Olimpiade Tokyo 2020. Masih dari ajang Olimpiade, penggemar pelotangis Indonesia nih kayaknya lagi harap-harap cemas ya. Soalnya harapan terakhir medali emas akan ditentukan hari ini di partai final Ganda Putri. Pasangan Indonesia Greysia Poli Apriani Rahayu akan menantang peringkat 3 BWF sekaligus juara dunia 2017 dari Tiongkok, Shan Gingshan, Jiayifan. Perebutan medali emas akan berlangsung siang ini sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Greysia dan Apriani jadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang berhasil melaju ke babak final. Soalnya, di nomor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting harus mengakui keunggulan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dari Tiongkok, Shan Long. Ginting takluk dua game langsung dengan skor 16.21 dan 11.21. Namun, Ginting masih berpeluang sumbang medali perunggu. Pebulu tangkis 24 tahun itu akan melawan Kevin Carden dari Guatemala dalam perebutan medali perunggu hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari berdoa supaya peluang tangkis kita bisa tetap pertahankan medali emas di Olimpiade ya. Siap-siap senam jantung nih pas nonton. Ini adalah hari terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4 di Jawa, Bali. Gimana nih PPKM selama sebulan ini? Apakah sukses kendalikan pemelaran COVID-19? Seminggu terakhir, angka positif harian C masih naik turun, berkisar di angka 28 hingga 47 ribu kasus per hari. Angka positivity rate harian di Indonesia juga masih tinggi, sekitar 23 hingga 27 persen. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM berhasil turunkan angka kasus di wilayahnya. Anies bilang, pada pertengahan Juli jumlah kasus COVID-19 di DKI sekitar 113 ribu. Tapi kini, jumlah kasus menurun menjadi sekitar 17 ribu kasus. Namun, Anies juga mengakui kalau positivity rate masih tinggi, yakni sebesar 15 persen. Sayangnya, angka kematian di DKI Jakarta masih mencurigakan. Di grafik ini, kamu bisa lihat bahwa angka kematian harian non-COVID-19 di DKI bergerak sejalan dengan jumlah kematian dengan protokol COVID-19. Ada indikasi banyak kematian akibat COVID-19 yang tidak dilaporkan. Semoga benar ya, bahwa PPKM ini memang menurunkan penularan COVID-19 seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Tidak tunggu saja apakah PPKM level 3 dan 4 ini akan diperpanjang atau justru dilonggarkan. Sudah pernah dengar belum rencana pembangunan di kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya? Nah, hingga kini, proyek skala nasional ini masih menjadi perdebatan dan pertentangan terutama dari kalangan konservasi. Ingat nggak foto yang sempat viral ini? Foto ini tersebar pada 24 Oktober 2020 dan dari sinilah kabar soal pembangunan infrastruktur untuk proyek Jurassic Park di pulau-pulau yang dilindungi meluas. Jadi, pemerintah berencana mengembangkan kawasan turisme di tiga pulau. Rinciannya, 22,1 hektare di pulau Rinca, 274,13 hektare di pulau Padar, dan 151,90 hektare di pulau Komodo. Pengembangan ini dilakukan untuk mendukung target pemerintah datangkan 500 ribu turis ke Labuan Bajo dan sekitarnya. Nah, Badan PBB untuk Organisasi Pendidikan Sains dan Kebudayaan atau UNESCO mempertanyakan rencana ini. Dalam Konvensi Komite Warisan Dunia UNESCO, 16 hingga 31 Juli lalu, lembaga itu meminta pemerintah Indonesia menahan diri untuk lakukan pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Sebelum ini, rencana pengembangan wisata di kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo memang banyak dikritik. Yang dikhawatirkan adalah berkurangnya habitat komodo juga makin terbatasnya ruang gerak untuk warga di sana. Gimana nih, kira-kira pemerintah sanggup gak memenuhi syarat dari UNESCO kalau masih mau melanjutkan pembangunan di kawasan tersebut? Kalau mau mengetahui cara mengakali hukum berkali-kali, coba tanyakan pada Pinangki Sirna Malasari. Terpidana kasus swap dan gratifikasi Joko Chandra itu hingga kini belum dieksekusi kejaksaan. Pinangki harusnya sudah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Namun, kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budi Santoso, ada masalah teknis dan administratif sehingga eks-jaksa Pinangki belum dibawa ke lapas. Kabar ini direspons Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bakal melaporkan kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI, dan Komisi 3 DPR kalau Pinangki nggak segera dieksekusi. Bukan sekali ini saja Pinangki dapat perlakuan istimewa. Sebelum ini, fonis Pinangki dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Majulis Banding Pengadilan Tinggi Jakarta beralasan status Pinangki sebagai wanita dan seorang ibu jadi salah satu pertimbangan pengurangan hukuman Pinangki. Wah, Pinangki ini memang lincah banget ya, kawan-kawan. Kalau main di Olimpiade, kira-kira cabang olahraga apa nih yang paling cocok buat Pinangki? Halo si people, segitu dulu narasi pagi hari ini. Semoga kabar-kabarnya bisa bermanfaat buatmu ya. Kita ketemu lagi besok di jam 8 pagi. Dan jangan lupa, dukung ganda putri kita biar dapat emas. Oke? Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.